Mensinerjikan inovasi dan edukasi Indonesia Scholarship Festival 2019 yang diselenggarakan di tiga kota, salah satunya Yogyakarta, menjadi pameran beasiswa dengan pengunjung terbanyak yang mencapai lebih dari 8.600 peserta. Sebagai upaya dalam meningkatkan aksibilitas terhadap informasi untuk melanjutkan studi baik di dalam maupun luar negeri, Indonesia Scholarship Festival diselenggarakan di tiga tempat berbeda, yakni Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Pada Indonesia Scholarship Festival 2019 yang diselenggarakan di Universitas Momodiyah Yogyakarta, merupakan pameran beasiswa dengan pengunjung terbanyak yang mencapai 8.600 peserta. Indonesia Scholarship Festival 2019 memiliki konsep berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni dengan mensinergikan inovasi dan edukasi. daripada bersemangat, terimakasih dari gerbang yang harinya datang, bahwasannya acara ini harapannya menjadi awal mula, bukan tujuan, tapi awal mula perjuangan. Dan jika teman-teman media lihat bahwasannya ada sebuang helang dan juga ada semacam harap waktu. Dan harapannya setiap peserta disini memulai dubutnya, memulai perjuangannya, dan dengan itu semua kita bukakan akses kepada mereka bahwasannya generasi muda Indonesia punya peluang yang sama, punya peluang yang besar untuk memujukkan Indonesia Blue Generation di tahun 2014. Mengusung jargon start, struggle and shine, diharapkan pada pameran beasiswa bergensi ini dapat menjadi gerbang bagi para generasi muda untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. El Mariana Aslusabtono memberitakan dari Bantul, daerah Istimewa, Yogyakarta. Digelar di tiga kota, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, Indonesia Scholarship Festival yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menghadirkan 34 ekshibitor, diantaranya 18 ekshibitor dari luar negeri, 8 dari pemerintahan dan penyedia beasiswa, serta 3 lembaga bahasa Inggris. Indonesia Scholarship Festival 2019 yang diikuti lebih dari 8.600 peserta dengan tajuk mengintegrasikan pendidikan dengan inovasi menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 yang berfokus pada provider beasiswa. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan aksebilitas dan memberikan kesempatan bagi generasi muda yang ingin mendapatkan informasi tentang beragam beasiswa yang tersedia dan sekolah lanjutan baik diploma keprofesian, serata satu, magister, spesialis maupun doktoral. Pemeran beasiswa ini menghadirkan 34 ekshibitor, diantaranya 4 ekshibitor dari dalam negeri, 18 ekshibitor dari luar negeri, dan 8 dari pemerintah dan penyedia beasiswa, serta 3 lembaga bahasa Inggris. Dengan agaknya ISM ini perlu akses informasi dan mungkin koordinasi dengan antara pencari spasif hantar, pencari beasiswa, dan pencari provider spasif, spasif provider, dan lagi dengan universitasnya, klok semua. Jika ini bisa nyamuk, sehingga rekan-rekan ataupun masyarakat muda Indonesia ini lebih bisa meningkatkan jenjang pendidikannya lebih untuk internasional. Kami disini ada 54 ekshibitor di Jakarta, tapi khusus di Jakarta ini ada 34 ekshibitor, di mana luar negerinya 18, dalam negerinya 4, government dan penyedia beasiswanya ada 8, startup, startup itu ada 1, dan konsultan bahasa, dan konsultan peringkat internasionalnya ada 3. Selanjutnya dengan adanya Indonesia Schoolership Festival ini, dapat menghubungkan Schoolership Hunter dengan provider beasiswa, sehingga generasi muda mendapatkan beasiswa unggulan baik dari dalam maupun luar negeri. Elmariana Asusabtono memberitakan dari Bantul, dari Estimewa Yogyakarta. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!